Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga diberi kesehatan dan keberkahan selalu oleh Allah SWT Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua Amin Perlu kita ketahui bahwa untuk mempelajari hal-hal spiritual dibutuhkan yang namanya seorang guru Anda tak mungkin bisa mempelajari ilmu spiritual tanpa adanya seorang pembimbing Inilah pentingnya seorang guru spiritual yang nantinya bisa memandu anda untuk mempelajari ilmu spiritual Sekaligus membimbing anda dalam kehidupan Biasanya setiap orang bisa saja sudah mempunyai guru spiritual atau pembimbing Termasuk anda apalagi bagi anda yang memang sangat menyukai sesuatu yang berbau supernatural Atau spiritual Namun perlu anda tahu juga bahwa untuk belajar ilmu supernatural tidak semua orang cocok Atau pas dengan seorang guru pembimbing tersebut Bisa saja anda tidak cocok dengan guru spiritual Tentu sehingga anda mencari guru yang lain jika anda masih juga tidak cocok lagi maka anda pun mencoba beralih Atau mencari kembali dan begitu seterusnya sehingga anda benar-benar mendapatkan guru yang cocok dan yang sesuai dengan kondisi anda Jika anda terus mencari kembali tersebut Maka waktu ya tenaga pikiran bahkan biaya terbuang begitu saja Bahkan anda mungkin tidak bisa menemukan guru yang tepat bagi diri anda pribadi Karena setiap orang memiliki tingkat kecocokan yang berbeda antara satu sama lain terhadap guru spiritual tertentu Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya akan memberikan arahan kepada Anda apakah Anda benar-benar cocok mempelajari ilmu atau menggunakan layanan produk saya atau tidak. Jika Anda benar-benar cocok untuk saya bimbing, maka Anda pun bisa mempelajari ilmu-ilmu yang akan saya berikan kepada Anda. Atau Anda bisa juga menggunakan layanan-layanan produk dari saya yang bisa Anda pakai sebagai sarana spiritual. Hal ini perlu Anda lakukan agar Anda tidak salah dalam memilih guru dan saya pun tidak salah membimbing seorang murid. Dalam mengeliti dunia supranatural, metafisika, dan juga ilmu hikmah, saya juga menemukan beberapa murid atau klien yang bisa dikatakan tidak cocok dengan saya atau kurang berjodoh. Sehingga ia kurang bisa merasakan manfaat atau mendapatkan khasiat dari ilmu atau layanan yang saya berikan. Ya, dan itu hanya beberapa saja. Lalu, mengapa bisa mereka tidak cocok dengan saya? Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa saya bimbing? Ya, faktor penyebab utamanya adalah kurangnya keyakinan terhadap saya sebagai seorang guru spiritualnya dan sebagai guru pembimbingnya. Nah, ini adalah faktor utama, faktor kunci. Keyakinan dan kemantapan hati sangatlah penting untuk bisa mempelajari dan mendapatkan manfaat sarana atau ilmu yang saya berikan nantinya. Ya, ketika mereka tidak yakin dengan saya, maka akan sulit mendapatkan keberkahan dan tidak bisa memperoleh faedahnya. Kalaupun mereka bisa mendapatkan, biasanya hasilnya kurang maksimal. Untuk itu, jika Anda ragu dengan saya, maka akan lebih baiknya tidak perlu belajar atau menggunakan sarana dari saya. Namun, bagi Anda yang sudah siap, secara khusus saya akan memandu Anda untuk melakukan penyesuaian atau pencocokan energi dari diri Anda dengan saya. Apakah Anda nantinya benar-benar cocok atau bisa saya pembimbing atau tidak, saya tidak akan memaksa Anda untuk berguru atau menggunakan sarana saya. Karena dalam dunia spiritual, sesuatu yang dipaksakan maka tidak akan jadi percuma dan sia-sia. Berbeda ketika Anda benar-benar sudah bersedia saya pembimbing dan berkenan untuk saya arahkan serta yakin dengan saya, Anda pun tidak perlu melakukan pencocokan atau penyesuaian energi diri. Insya Allah, Anda sudah bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari saya. Anda bisa memperoleh manfaat dan hasil dari apa yang saya berikan nantinya. Bahkan bisa melebihi dari apa yang Anda bayangkan. Perlu diingat juga bahwa salah satu kunci terpenting keberhasilan dalam mempelajari ilmu spiritual adalah yakin. Semakin Anda yakin dan mantap, maka kemudahan Anda dalam mendapatkan keberkahan suatu ilmu bisa Anda peroleh. Begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah atau hubungi nomor kontak yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.